Heho Pop Gengs Setidaknya ada sekitar 600 warga Indonesia yang mengaku telah mendapatkan wahyu dari Tuhan Dari sejak era kolonial Belanda Kata Profesor Almakin dari UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta kepada ABC Indonesia Untuk menyambuh hari kiamat, Lia Eden mengirim surat izin kepada Presiden dan Gubernur DKI Jakarta Dalam suratnya, Lia Eden meminta izin untuk menjadikan Taman Monas sebagai tempat menurunkan pesawat UFO Pesawat itu akan membawa kelompok Lia Eden ke kediaman barunya di luar angkasa Lia Eden adalah salah satu yang paling fenomenal Lahir dengan nama Syamsuryati Gustaman, Agustus 1947 di Jakarta Adalah seorang penata bunga sebelum mengaku sebagai penerima wahyu Dari pengakuan ke pengakuan yang menyebar di media Semuanya diawali dari bola cahaya yang datang di atas kepalanya di tahun 1974 Lalu di tahun 1997, Lia merasakan sosok Malaikat Jibril Sejak itu, ia meminta petunjuk Hingga akhirnya dia mengaku sebagai reinkarnasi Bunda Maria dan Ruh Surgawi Membentuk jemaat bernama Salamullah Akhirnya di tahun 1997, MUI melarang perkumpulan Salamullah Lia pun mengutuk MUI yang dirasanya sewenang-wenang Tahun 1998, ia mengaku sebagai sosok Mesias Tahun 2000, Salamullah menjadi kelompok ajaran yang berubah nama Menjadi kaum Eden di tahun 2005 Dengan menggabungkan beberapa hal dari semua agama Lia juga mengeluarkan buku 232 halaman Menjelaskan ajarannya yang berjudul Perkenalkan, aku menjelaskan sebuah takdir Akhir tahun 2005, rumahnya di Jalan Mahoni, Senen, Jakarta Pusat Dikepung warga setelah menyebar selebaran yang menyatakan Rumahnya itu adalah Kerajaan Tuhan atau Istana Eden Sejak saat itu hingga tahun 2011, Lia masuk keluar penjara Atas pasal penodaan agama Tahun 2015, ia menyurati Presiden untuk meminta izin Atas pendaratan UFO Jibril di Monas Semakin berkembang, ia pun membuat situs resmi dan kanal Youtube Hampir dua dekade mengupayakan surga di bumi Dan aktif meramalkan kiamat Meski berulang kali berurusan sama hukum Lia dan pengikutnya gak putus asa Hingga akhirnya tahun 2021, Lia Eden berpulang Pengikut menyatakan bahwa wahyu terputus Kerajaan Tuhan pun kehilangan Tuhannya Tapi kelompok lain muncul dan spotlight berpindah kepada Ghafatar Gerakan Fajar Nusantara Terbentuk di tahun 2011, dipercayai sebagai salah satu penerus Al-Qiyada Al-Islamiyah Yang memadukan ajaran dari Al-Quran, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru Mengucapkan syahadat yang bermakna Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah Dan aku bersaksi Al-Masih, Al-Mawud adalah utusan Allah Meniadakan kewajiban berpuasa Meniadakan kewajiban sholat lima waktu Dan menebus dosa dengan membayar beberapa nominal kepada Ahmad Musadik Dimana mantan pelatih bulu tangkis ini mengaku sebagai mesiasnya Dalam hal penyebaran ajaran, Ghafatar dianggap mengadopsi cara-cara Nabi Muhammad S.A.W Ajaibnya bisa mengumpulkan 20 ribu anggota yang tersebar di 34 provinsi Dimana dananya itu adalah hasil donasi anggota Persekusi kepada anggotanya mulai terjadi Hingga tahun 2016, dinyatakan sesat Dan seluruh anggota Ghafatar di seluruh provinsi dipulangkan ke daerahnya masing-masing Sampai penangkapan sang nabinya yang difonis lima tahun penjara Ironisnya, mengutip narasi dari CNN Atas berbagai pemidanaan serta diskriminasi yang pernah dan sedang dihadapinya Musadik menyebut pergulatan menjalankan dan menyebarkan ajaran Mila Abraham Serupa dengan perjalanan hidup para martir agama Abrahamik Seperti Yesus Kristus dan Musa Sensen Komara dinyatakan memiliki sakit jiwa yang tidak bisa disembuhkan Ia viral setelah mengaku diri sebagai rasul Dan mengeluarkan pernyataan-pernyataan bernuansa islamik Tapi melenceng dari agama islam Seperti syahadat tadi Yang menurutnya sah karena tiap kepercayaan nabinya itu berbeda Tapi sedikit berbeda karena dari hasil pemeriksaan medis Sensen ini dinyatakan mengidap penyakit jiwa yang tidak bisa diobati Nah asnya di tahun 2019 Tiga pria percaya dan terilhami Lalu mengaku sebagai jenderal NII Mendeklarasikan negara islam Indonesia Mereka mengibarkan bendera dan melakukan propaganda di Youtube Hingga akhirnya dinyatakan sesat Karena beberapa ajarannya berbeda dari islam Seperti sholat yang menghadap ke timur Dan mereka pun akhirnya ditangkap di Garut Akhirnya Ibu Sri Hartati sendiri mengucap syahadat Sebagai caranya beliau bertaubat Sebelumnya ia mengaku sebagai utusan Tuhan Meski tak mengaku sebagai nabi atau rasul Atau bahkan Tuhan itu sendiri Ia tetap dinyatakan sesat Yang kemudian bertaubat Gusjari bin Supardi adalah pria jombang Yang mengaku sebagai nabi Isa Habibullah Dan membangun masjid untuk para pengikutnya Yang diklaim berjumlah 100 orang Di dalam masjid itu terdapat batu Yang diklaim sebagai makam Nabi Muhammad SAW Ia mengaku pada tahun 2005 Ia mendengar suara yasin tujuh kali Dan dipanggilnya Wahai Isa Saya menerima wahyu di waktu saya sujud Setelah itu ia mengaku sebagai pelurus Tanda-tanda akhir zaman Kemungkinan besar fenomena mengaku Tuhan Atau utusannya Dipengaruhi oleh situasi ekonomi politik Yang kianamburandul Karena kebanyakan diantara mereka adalah Orang-orang dengan ekonomi menengah ke bawah Mungkin saja itu berangkat dari kepentingan bermacam-macam Dari uang, seks, hingga kuasa Tapi yang membuat geram adalah Ketika ada yang mulai mencelah salah satu agama Atas dasar sentimen Contohnya Joseph Paul Zhang Nama akun Youtube dari pria Yang berguyon Mengaku nabi ke-26 Dan sering mengeluarkan statement kontroversi tentang Islam Kau kasih uang yang bisa laporin gua ke polisi penistaan agama Nabi ke-26 Joseph Paul Zhang Bernama asli Cindy Paul Suryo Mulyono Mengaku diri pastor dan master of theology Tapi persatuan gereja-gereja Indonesia atau PGI Meragukan gelar itu karena tidak jelas ia berasal dari gereja mana Dan telah dilaporkan Tapi keberadaannya belum jelas Dari Hong Kong sampai Jerman semuanya masih berseluaran Dan mengutip CNN Kepala Badan Reserse Kriminal atau Kabar Reskrim Polri Komisaris Jenderal Agus Andrianto mengatakan Bahwa pengungkapan kasus tersangka dugaan penistaan agama Joseph Paul Zhang masih terkendala di Red Notice Dan Interpol tidak memberikan respon atas kendala itu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!